Anda sedang menyaksikan viral news bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi melakukan lawatan ke Indonesia pada Kamis 18 April pagi. Dalam kunjungan ini, Wang Yi terlebih dulu melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kunjungan Wang Yi ke Indonesia dilakukan di tengah eskalasi di Timur Tengah. Sebagai mengetahui, saat ini tengah terjadi ketegangan yang melibatkan Israel dengan dua negara yakni Iran dan Palestina. Dalam keterangan pers di kantor Kamlu RI, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia dan Cina punya posisi yang sama dalam eskalasi konflik di Timur Tengah. Retno dan Wang Yi sepakat agar semua pihak harus bisa menandiri dalam konflik tersebut. Mereka juga perpandangan bahwa solusi dua negara jadi penyelesaian masalah Palestina yang adil. Lebih lanjut, Menlu Retno meyakini Cina bisa menggunakan pengaruhnya dalam menekan eskalasi di Timur Tengah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo dalam pertemuannya dengan Menlu Wang Yi di istana ke Presidenan pada Kamis 18 April. Menurut Retno, Jokowi menekankan bahwa tidak ada pihak yang ingin melihat adanya eskalasi di Timur Tengah. Saat ini Indonesia terus melakukan komunikasi diplomatik dengan Iran dan Amerika Serikat. Kedua, kita juga membahas beberapa isu kawasan dan dunia. Indonesia menekankan kembali komitmennya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik. Stabilitas dan perdamaian Indo-Pasifik hanya akan terwujud jika semua pihak menghormati hukum internasional. Indonesia menghargai dukungan RRT terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kawasan kita agar tetap damai dan stabil. Dan itu hanya dapat terwujud jika semua pihak menghormati hukum internasional. Kunjungan Menteri Luar Negeri RRT dilakukan di tengah kita semua memiliki kekhawatiran akan situasi yang berkembang di Timur Tengah. Kita memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya semua pihak menahan diri dan pentingnya untuk melakukan deeskalasi. Saya menjelaskan mengenai upaya diplomatik yang dilakukan Indonesia sejauh ini. Dan saya yakin RRT akan menggunakan pengaruhnya guna mencegah terjadinya eskalasi. Kita juga memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya genjatan senjata di Gaza dan penyelesaian masalah Palestina secara adil melalui two-state solution. Indonesia akan mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB. Kedua, kita juga membahas beberapa isu kawasan. Menteri Luar Negeri China, Wang Yi mengindir sikap Amerika Serikat terkait dengan resolusi genjatan senjata di Gaza. Dalam kunjungan ke Indonesia, Kamis 18 April, Wang Yi menyinggung Amerika Serikat yang kerap memberikan veto resolusi genjatan senjata saat rapat Dewan Keamanan PBB. Menurut Wang Yi, Amerika Serikat kerap melanggar peraturan dan hukum internasional. Hal ini berkaitan dengan resolusi DKPBB yang menyerukan genjatan senjata di Gaza yang disebut Amerika Serikat tidak mengikat. Sikap tersebut menunjukkan bahwa di mata AS hukum internasional hanyalah sebuah alat yang dapat dipakai sesuai keinginan mereka. Lebih lanjut, Wang Yi meminta AS untuk tidak sombong dan tidak egois. Wang Yi mendesak agar AS mematuhi putusan resolusi DKPBB dan menjalankan kewajibannya. Seluruh anggota PBB dinilai tidak memiliki hak istimewa, sehingga hal ini yang harusnya jadi dasar AS untuk mengambil sikap dalam menciptakan perdamaian dunia. Setiap anggota negara, keputusan DKPBB berdasarkan pihak PPP bersifat mengikat dan adalah tanggung jawab bagi seluruh anggota negara PPP untuk menaatinya. Ini merupakan komitmen serius yang dijanjikan oleh setiap penyakit asar jadi anggota PPP. Sebagai anggota DKPBB, bahkan AS semestinya take the lead to Maradi. Menanggapi statement pihak komunitas sekalian tidak masuk akal, sekretariat DKPBB kempat di mendekankan bahwa setiap resolusi DKPBB adalah hukum internasional yang mengikat secara hukum. Diharapkan AS melepaskan mentalitas egois dan mendengar kata-kata komunitas internasional secara teliti. Dan juga kami sarankan agar pecah-pecah-pecah-pecah-pecah-pecah kembali belajar pengetahuan dasar dari hukum internasional. AS di mana-mana selalu mengklaim bahwa mereka menaati rule-based international order. Dan kemudian aturan yang paling penting adalah biagam PPP dan hukum internasional terpasuk resolusi PPP. DKPBB adalah intinya meganisme collective security dan tidak boleh menjadi suatu alat bagi negara tertentu untuk bermain jauh. Tidak boleh juga menjadi penggung kewangan besar dan hajen meni melakukan apapun yang mereka inginkan. Dalam hal menandati hukum internasional termasuk aturan Dewa PPP keamanan, anggota negara PPP tidak ada kekecualianan dan mereka tidak punya hak istimewanya. Diharapkan pihak Amerika Serikat melubah kebiasaan sombong dan berkaitan sama sebagai salah satu anggota PPP biasa dan berkaitan sama dengan anggota lainnya untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Yaitu mendukung penerapan resolusi 27 turat terbang dan mendorong kencata segera dilaksanakan di Gaza agar menyelamatkan wakil Palestina dari penderitaan saat ini. Terima kasih. China dan Indonesia kompak mendukung Palestina mendapat keanggotaan penuh PBB. Hal ini disampaikan sosial pertemuan bilateral antara Menlu RI Retno Marsudi dengan Menlu China Wang Yi di kantor Kemlu RI pada Kamis 18 April. Menlu Wang Yi menerangkan dirinya ikut merasa sakit hati atas bencana kemanusiaan di Gaza. Dikatakan olehnya, China secara tegas mendukung Palestina untuk menjadi anggota PBB dan mendorong two-state solution. Hal serupa juga dinyatakan oleh Menlu Retno di kesempatan yang sama. Retno berujar Indonesia akan terus mendukung upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB. Menurutnya, stabilitas di Timur Tengah tidak akan terwujud tanpa penyelesaian isu Palestina. Sebagai informasi Dewan Keamanan PBB, dijadwalkan menggelar voting mengenai permintaan Palestina menjadi anggota penuh di badan tersebut pada Jumat 19 April. Sebanyak 15 negara anggota akan memberikan suaranya pada pukul 3 sore waktu New York, Amerika Serikat. Sebuah resolusi DKPBB memerlukan setidaknya 9 suara yang mendukung tanpa veto dari 5 anggota tetapnya agar dapat diadopsi atau disahkan. Ada pun 5 negara anggota tetap yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina. Ketua Meneluh juga merasa sakit hati atas bentana kebenahan usiaan kabar konflik Palestina-Israel. Kami sebenarnya berbawa resolusi DKPBB nomor 27 turmen harus diimitimasi secara penuh dan efektif. Genjata senyata tanpa syarat dan tahan lama perlu segera dilaksanakan dan perlu diambil tindakan subtentif untuk melindungi warga sibil. Dan perlu segera mungkin mengeringkan kesempatan penerima bantuan humanism agar suplai disabdolakan ke Gaza agar cepat, aman, tambah harapan dan secara berkelunjutan. Kami juga mengimpul agar para pihak menjaga kedendang dan menahan diri. Biarkan komentar untuk DKPBB sekarang, segera mungkin menerima Palestina sebagai anggota resmi PPP. Kami menyuruhkan konferensi pertamanya internasional yang lebih luas, lebih berbawah, lebih efektif agar menghasilkan caru dan beda jalan bagi two-state close solution. Ketua Meneluh juga merasa sakit hati atas. Demikian informasi dalam viral news kali ini, saya Siska Mawasky, pamit sampai jumpa.